PEMBELA PANCASILA Sementara itu, Ketua MUI Bidang Pengkacian dan Penelitian Utang Ranu Wijaya membenarkan jika MUI diminta menjadi saksi ahli atas laporan tersebut. Utang menyebut bahwa MUI diminta menjadi saksi ahli dalam bidang agama. Sejauh ini, ada lima pimpinan MUI yang telah disiapkan untuk memberikan kesaksian. Pertama, Utang sendiri sebagai Ketua Bidang Pengkacian dan Penelitian. Kemudian, Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Asroh Runiam dan Sekretaris Komisi Fatwa Miftahul Huda. Selanjutnya, Ketua Bidang Da'ua MUI Holil Nafis dan terakhir, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM MUI Ihsan Abdullah. Selain laporan dari FAPP, pendiri NII Krisis Center Ken Setiawan juga melaporkan Panji Kumilang dengan dukan yang sama pada 27 Juni 2023. Panji disebut diduga telah melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Ken berharap langkahnya ini bisa menghentikan Panji Kumilang menyeparkan pahamnya yang dianggap keliru. Terima kasih telah menonton!